Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian musatna, sekarang ini tinggal hukum yang dikeculikan. Ada dengan illah, ada dengan goir siwah, ada dengan khola adadan, hasya. Kita baca, khola al-mu'alif, hadithullah ta'ala, Iqrabu al-ismil waki'i ba'da illah. Iqrab, isim yang terletak setelah illah. Jadi ini khusus yang terletak setelah illah. Dan kalau antum paham ini, yang setelah illah ini, maka antum paham sisanya. Karena yang paling susah adalah menentukan bacaan setelah illah. Menentukan bacaan setelah illah. Kala al-musannifu rahimahallah. Fal-musatna bi'illah. Yunsobu idha kanal kalamu ta'aman mu'jaban. Ini Masya Allah. Berkata penulis, fal-musatna, maka mustatna. Ketika dibilang mustatna, berarti kata yang terletak setelahnya. Maka al-musatna, bi'illah dengan illah, yunsobu dinasob. Dinasob. Idha kanal kalamu, jika kalamnya itu adalah ta'aman mu'jaban. Kalau kalamnya ta'am mu'jab. Apa artinya tam? Disebutkan mustatna minhunye. Apa artinya mu'jab? Tidak diawali oleh penafian. Itu tadi fungsinya itu mengenal istilah. Artinya, kalau antum dapat kalimat tidak ada penafian dan ada mustatna minhunye. Maka wajib nasab. Itu hukumnya. Nah contoh. Komal kaumu illa za'idan. Lihat, dibaca za'idan. Kenapa dibaca za'idan? Karena tam. Apa artinya tam? Ada mustatna minhu. Yaitu siapa? Al-qawmu dan mu'jab. Kenapa? Tidak ada penafiannya. Maka dibaca za'idan. Wa khoro jannasu illa amron. Sama, dibaca amron. Dibaca amron. Kenapa? Karena kalamnya tam. Mu'jab. Wa'inkan al-qalamu manfiyan tam-man. Jika kalamnya manfi dan tam. Apa artinya manfi? Diawali oleh penafian. Tam. Disebutkan mustatna minhunye. Artinya kalau tam manfi atau manfi tam. Terserah. Antum mau bilang tam manfi atau manfi tam. Ya. Maka apa yang terjadi? Jazafihil badalu. Boleh padanya sebagai badal. Yaitu setelah illa. Sama bacaan dengan sebelum illa. Itu dibilang badal. Setelah illa itu sama bacaannya dengan sebelum illa. Badal. Wannasbu alal isidna. Dan boleh antum nasob. Sebagai apa? Mustatna. Boleh. Jadi dia ini. Boleh dua bacaan. Kalau dia tam apa? Tam manfi. Boleh dua bacaan kalau tam manfi. Contoh. Nah. Makoma illa zaidun wa illa zaidan. Boleh. Kalau antum baca illa zaidun. Maka sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Badal. Wa illa zaidun. Kalau dibaca begitu? Eh iwa illa zaidan. Sebagai? Musatna. Paham kan? Jadi antum sudah tahu. Iropnya kalau dibaca badal. Apa bacaannya? Kalau dibaca nasob. Sudah. Selesai. Ini kalau tam manfi. Wa ingkanal kalamu nakiso. Jika kalamnya nakis. Apa itu nakis fakih? Yang menghayal fakih indah. Hidayat. Dan di awal oleh penafian. Sampai kan? Harus ada itu. Jika kalamnya nakis. Nakis artinya tidak ada mustatna minuh pasti. Kemudian di awal oleh apa? Penafian. Itu dibilang nakis. Kalau kalamnya nakis. Apa yang terjadi? Karena. Maka tergantung atau sesuai dengan penyakit sebelum illa. Artinya kata lainnya. Sama dengan tidak ada illa. Kalau antum mau tahu bacaannya. Hapus illa. Baru nanti masukkan lagi. Tahu kan? Sesuai dengan penyakit. Penyakit. Nah contoh. Koma. Ma koma illa zaidun. Kenapa dibaca zaidun? Karena ja'a butuh si'a. Ma koma butuh apa? Fa'il. Pokoknya baca gini. Ma koma zaidun. Hilangkan illanya kalau mau tahu bacaan. Ma koma zaidun. Koma butuh fa'il. Ma dorob tu illa zaidan. Hapus illanya. Apa jadi bacaannya? Ma dorob tu zaidan. Dibaca masuk. Kenapa bisa? Ya ma'pulun. Baru kasih masuk lagi. Ma dorob tu illa zaidan. Ma marortu illa bizaidin. Kalau ini jelas. Hapus illanya. Ma marortu bizaidin. Paham yang saya bilang ini? Jadi yang terakhir ini. Kalau menakis. Hapus illanya. Antum akan tahu bacaannya. Antum akan tahu bacaannya. Jelas ini? Jelas ini? Nantip itu. Perhatikan dulu ini ucapannya. Maka diirob sesuai dengan penyakitnya. Apakah dia sebagai fa'il? Rahasia. Jadi sekarang ini cukup ditahu dulu. Dia ini dibaca apa? Jadi kita ini fokus kepada bacaan. Kalau kalamnya tamujab, wajib nasab. Kan bacaan. Kalau kalamnya tammanfi, boleh nasab, boleh badal. Kalau kalamnya nakis, maka sesuai dengan penyakit. Nah penyakit sebelumnya, dia butuh apa? Diapakan setelahnya. Kalau dia ropak, ropak. Kalau dia nasab, nasab. Kalau dia jer, maka juga apa? Jer. Paham mas Ibrahim? Jelas ini? Jelas dulu ini? Pendek sekali. Ini jadinya lebih mudah. Padahal di pengambilan kita di buku sebelumnya ya, kita bilang sulit. Bukan bukunya sulit, tapi kita baru dengar. Jadi antum harus paham itu. Sebenarnya bukan sulit semua pelajaran itu, tapi baru dengar. Setiap yang kita baru dengar, pasti rasanya sulit. Ini kita dengar dua kali, jadinya mudah. Alhamdulillah. Selamat menikmati. Salah satu ahkam. Untuk musatna setelah ilah, itu memiliki tiga hukum. Ahaduha salah satunya. Wujubun nasbi wajib nasab. Inkanal kalamu qobla ilah tam musbata. Masya Allah. Jika kalam setelah ilah adalah tam musbat. Ini nama lain dari mujab. Taman musbatan. Musbatan artinya tidak ada penafian. Sama. Tam mujab, tam musbat. Ini antum dapat lagi istilah. Paham kan? Jadi nanti kalau antum dapat kata musbatan, antum sudah tahu. Apa artinya musbatan? Mujaban. Apa artinya mujaban? Tidak ada penafian. Paham kan? Jadi bagus mengetahui banyak istilah untuk satu masalah. Iya. Jadi jika kalamnya tam mujab, beliau bilang wujubun nasbi. Wajib nasab. Wa tam dan tam artinya huwa ma dukero fihil mustadna minhu. Dia adalah apa yang disebutkan padanya mustadna minhu. Itu namanya tam. Wal musbat. Sementara musbat. Hua dia adalah. Alladhi lam yataqoddama alaihi nafiyun. Yang tidak diawali oleh penafian. Penafian tidak mengawalinya. Karena ini nafiyun fa'inya yataqoddam. Penafian lam yataqoddam alaihi tidak mendahulunya. Penafian tidak mendahulunya. Ini musbat. Misalnya contohnya komal qawmu illa zaydan. Jelas sekali. Iqrabuh iqrabnya zaydan mustadna. Wajibun nasbi. Zaydan adalah mustadna yang wajib baca apa? Nasab. Asani. Kedua. Keadaan kedua. Hukum kedua. Jawazun nasbi awil badali. Boleh nasab atau badal. Boleh nasab atau badal. Perhatikan ketentuannya. Inkanal kalamu qobla illa taman manfiyan. Jika kalam sebelum illa taman fi. Jelasin kalau itu ya. Tidak perlu dijelaskan makna tam. Tidak perlu lagi. Manfi. Tidak perlu lagi. Manfi artinya lawan dari musbat. Kan cukup dijelaskan lawan. Misalnya contohnya. Maqawma. Maqawma al qawmu illa zaydan. Au atau illa zaydun. Boleh. Iqrabuh iqrabnya. Zaydan mustadna. Ja'ezun nasbi. Zaydan itu mustadna boleh nasab. Dibilang mustadna yang boleh nasab. Wa zaydun badal. Tabi undil mustadna minhu fi irobihi. Sementara zaydun yang dibaca ropah. Itu badal. Mengikuti mustadna minhu. Dalam irobnya. Ingat. Bahasa penulis. Mengikuti mustadna minhu. Bukan mengikuti kaum. Karena kalau mengikuti kaum. Nanti antum akan irob. Rovah terus. Padahal nanti kaumu. Bisa kauma. Bisa kaumi. Makanya dibilang mengikuti mustadna minhu. Mengikuti mustadna minhunya. Iya. Dalam irobnya. Tabi ahu fi irobihi. Di sini dia mengikutinya dalam apa? Rovahnya. Asalif. Yang ketiga. Al irobu ala hasabil awamil. Iqrab di atas. Iqrab sesuai dengan penyakit. Iqrab sesuai dengan penyakit. Ini sederhana sekali. Iqrab sesuai dengan penyakit. Ingkapan. Ingkanal kalamu nakis on manfian. Jika kalamnya nakis manfi. Kalau ada kalamnya nakis manfi. Langsung irob sesuai dengan apa? Penyakit. Apa itu nakis? Wan nakisuhu hualladhi lam yudhkar fihil mustadna minhu. Jadi ambil istilah-istilah ini ya. Nakis adalah. Yang tidak disebutkan padanya mustadna minhu. Ini sudah disebutkan di Miftah. Dalam kurung istilah-istilah ini. Wal manfi hualladhi takoddamahu nafiyun. Sementara manfi yang penafian mengawalinya. Misalnya contohnya. Maqoma illa zaidun. Lihat irobuhu zaidun fa'ilun marfu'un wa'alamatu rab'ihi ad-dommatu. Paham irob sederhananya rafli? Paham saudara? Zaidun fa'il marfu. Tanda ropanya dommah. Ya kan? Inilah yang tadi antum tidak sabar. Tinggal lanjutkan setelahnya. Wamin amfilatil musadna bi'illa fil quranil karim. Termasuk contoh musadna dengan illa dalam al-quran al-karim. Ingat. Bahwa akan contohkan di sini tiga. Taman fi, tamu jab, dan nakis. Antum harus hati-hati. Dan urutannya sesuai. Yang pertama tamu jab, yang kedua taman fi, yang ketiga nakis. Lihat. Qaulullahi ta'ala. Fasyaribu minhu illa kolilan. Ini wajib nasab. Kenapa wajib nasab ini? Tam mujab. Tam artinya ada mustadha minhu, yaitu syaribu waw jamaah. Maka mereka minum. Dari air itu, minhu dari air itu, illa kolilan keculi sedikit. Jadi ini tam. Ada mustadha minhunya, yaitu waw jamaah. Mujab. Kenapa mujab? Tidak ada? Penafian. Wa qauluhu ta'ala, ma fa'aluhu illa kolilun. Lihat. Kalamnya apa ini? Tam. Ada kenapa tam? Ada mustadha minuhunya, yaitu waw jamaah dengan tadi. Kemudian manfi. Kenapa manfi? Ada penafian. Ma. Maka itu kolilun. Bisa juga dibaca apa? Kolilan. Makanya dalam kiro'ah, dibaca kolilun dan dibaca kolilan. Ada ahli kiro'ah yang membaca kolilan. Wa qauluhu. Dan wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala. Wa ma'amana ma'ahu illa kolil ma'amana ma'ahu. Adakah fa'ilnya amana? Ada fa'ilnya amana? Tidak ada. Tidak ada fa'ilnya amana. Jelas kan? Tidak ada fa'ilnya amana. Berarti ini nakis. Tidak ada mustadha minuhunya. Karena ma'ahu itu ma'p'ulun fi. Ma'ahu itu ma'p'ulun fi. Bukan fa'il. Dipahami ini kan? Berarti kalimatnya sekarang apa? Nakis. Karena tidak ada mustadha minuhu. Makanya dibaca. Illa kolilun. Karena amana. Butuh apa? Butuh fa'il. Jelas kan? Selesai. Sisa setelahnya itu adalah. Mukhotot iwaddihu arkanal isitna wa'anwa'ihi wa'hukmu kulli nau'in. Ya. Seketar bagan yang menjelaskan rukun mustadha dan jenisnya serta hukum setiap jenisnya. Dengan illa dulu. Jadi ada isitna itu kebawah ada illa. Ada mustadha minuhu sebelum illa. Ada mustadha setelah illa. Paham kan? Iya. Kemudian jenis isitna dan hukumnya. Jenis isitna dan hukumnya. Ada tam musbad hujubun nasbi hukumnya. Tam manfi jawazun nasib awil badal. Ia nakis manfi yu'robu al-hasabi ma'ki'ihi. Maka di'irob sesuai dengan kedudukannya. Dalam kali kalimat. Ma'ki'ihi kedudukannya dalam kalimat. Lihat itu jumlahnya. Komal kaumu illa zaydan. Komal kaumu illa zaydan al-kaum illa zaydan. Lihat kan? Musadnanya al-kaum, mustadha minhunya al-kaum. Zaydan adalah musadna. Ma'komal kaumu illa zaydan. Sama al-kaum mustadna minhu. Kemudian zaydan musadna. Di awal penyapian. Ma'komah illa zaydan. Tidak ada mustadna minhunya. Paham kan? Yang ada hanya apa? Illa zaydan. Paham ya? Alhamdulillah. Selesai. Dengan illa. Kita lihat lagi setelanya. Buka. Hukumul mustadna bi-goir wa siwa. Sudah lihat? Hukumul mustadna bi-goir wa siwa. Ini mudah. Hukum yang dikeculikan dengan goir dan siwa. Hukum yang dikeculikan dengan goir dan siwa. Kuala al-musonni pu rahmahullah. Berkata penulis rahmahullah. Wal-musadna bi-goiri wa siwa wa sawa. Majururunlah goir. Perhatikan itu pernyataan. Masya Allah. Yang dikeculikan dengan goir, siwa, suwa, sawa. Majururunlah goir. Dijer. Tidak ada lain. Dijer. Tidak ada lain. Jadi pasti setelah goir dan siwa itu di? Dijer. Sebagai mudah pun nilai. Karena goir dan siwa selalu sebagai mudah. Pahami ini? Berarti setelanya selalu apa? Selalu diijer sebagai mudah pun nilai. Itu rahasianya. Jadi tidak ada lagi dibilang. Kalau tamu jab dinasob setelanya. Bukan. Tidak ada lagi itu. Pokoknya kalau antum dapat goir dan siwa. Setelanya langsung diapain? Jer. Yang masalahnya di mana? Goirnya. Di situ saja. Jadi kata setelah goir itu tidak ada masalahnya sama sekali. Karena pasti dibaca apa? Ator? Dibaca? Apa? Dijer. Pasti dibaca jer. Tidak ada yang lain. Tinggal nanti yang masalahnya goir dan siwanya saja. Paham kan? Itu saja. Kata penulis Asyar. Ustu'mila. Bima'ana illa. Digunakan. Dengan makna illa. Yaitu maknanya juga kecuali atau selain. Fidda lalati alal istitna. Dalam menunjukkan atas pengecualian. Alfad. Beberapa lafad. Minha diantaranya goir. Di antara goir dan siwa. Dan bahasanya juga siwa. Bahasanya siwa tadi kan bisa sawa. Bisa juga apa tadi? Suwa. Itu maksudnya. Wahuma isman. Keduanya ini adalah isim. Yaitu goir dan siwa ini isim. Beda dengan illa. Kalau illa apa? Huruf. Kalau goir dan siwa ini isim. Karena dia isim maka dia mudah. Setelahnya adalah mudah pun ilai. Wahukmul mustadna bi goir wa siwa. Dan hukum mustadna dengan goir dan siwa. Aljaru da'iman. Jer selama-lamanya. Jadi kalau antum sekali lagi dapat goir dan siwa. Setelahnya pasti dijer. Iya. Wayu'robu mudah fan ilai. Dan di'irob sebagai mudah ilai. Antum sudah paham kalau dibilang mudah pun ilai. Karena ini buku kedua. Wahukmu goir wa siwa. Ini yang masalah. Hukum goir dan siwanya. Ini antum baca goiro atau goiru atau goiri. Paham ini kan? Iya. Hukumnya. Kan dia isim mu'rob. Kan dia isim apa? Mu'rob. Paham sini? Goir dan siwa itu isim mu'rob. Wahukmu goir wa siwa. Dan hukum goir dan siwa. Al-fil-i'robi dalam i'rob. Kahukmil isimil wa ki'ibadah illa. Masya Allah. Seperti hukum isim yang terletak setelah illa. Tamu hukumnya. Seperti hukum isim yang terletak setelah illa. Apa tadi hukum isim yang terletak setelah illa? Ya tamu jab wajib nasab. Tam manfi boleh nasab boleh badal. Nakis sesuai penyakit. Itu fungsinya tadi itu untuk paham itu. Lihat. Kata penulis. Nah ja'al qawm goir zaydin. Aw siwa zaydin. Atau siwa zaydin. Zaydinnya perhatikan dulu. Dua-duanya dijer. Kata belu. Fayajibu nasbuhuma. Kalau contoh ini. Fayajibu nasbuhuma alal isidna. Idakanal kalamu ta'aman musbata. Kalau zaydinnya kata yang setelah goir dan siwa pasti dijer. Goirnya sekarang. Maka wajib nasob keduanya yaitu goir dan siwa. Keduanya maksudnya goir dan siwa. Iya. Wajib nasob keduanya yaitu goir dan siwa. Alal isidna. Di atas isidna. Idakanal kalamu ta'aman musbatan. Kalau kalamnya ta'am musbat. Jadi malah dia wajib nasob alal isidna. Maksudnya di atas hukum mustadna. Itu maksudnya. Di atas hukum apa? Mustadna. Kalau kalamnya apa? Kalau kalamnya apa? Tamujab. Jadi antum baca goiru. Lihat. Komal kaumu goiru. Zaydin. Contohnya. Laham kan? Contohnya goiru. Tidak boleh baca lain itu. Wajib baca goiru. Zaydinnya tetap majurur. Wajib baca badal awin nasobu. Alal isidna. Boleh badal atau nasob. Di atas isidna. Kapan? Idakanal kalamu ta'aman manfian. Jika kalamnya tam apa? Ta'aman fi. Nah contoh. Makomal kaumu. Goiru Zaydin. Boleh juga apa? Goiru. Karena boleh goiru. Badal dari kaumu. Boleh goiru. Karena kalimatnya apa sekarang? Tam manfi. Jelas ya? Watu urobani ala hasabil awamil. Dan diirob sesuai dengan penyakit. Diirob sesuai dengan penyakit. Idakanal kalamu nakis on manfi. Mudah sekali. Kalau kalamnya nakis manfi. Sudah tadi makna nakis apa? Manfi apa? Nah contoh. Makomal goiru Zaydin. Goiru. Maro itu goiro Zaydin. Goiro. Maro itu bigoyri Zaydin. Perhatikan Zaydinnya. Tetap dijer. Goiru-nya berubah. Goiru yang pertama. Sama goiro yang kedua. Goiri yang ketiga. Karena penyakitnya berbeda. Jelas kan? Nah ini mudah sekali insya Allah. Wakullu makilapi goiri. Dan setiap apa yang dikatakan kepada goiri. Setiap apa yang dikatakan pada goiri. Dikatakan pula semisanya pada siwa. Karena penulis tadi kan fokus contohnya dengan go. Kalau siwa gimana? Sama. Pokoknya apa yang antum katakan pada goir tadi itu sama dengan antum katakan pada si siwa. Ganti goir dengan siwa. Paham ini. Fahuma mutamafilan fil ma'na wal i'rof. Keduanya adalah sama dari sisi makna dan i'rof. Keduanya yaitu goir dan siwa. Sama dari sisi makna artinya sama. Selain atau kecuali. Selain atau kecuali. Dan sama dari sisi i'rof. Antum i'rof sama dengan tadi. Sama dengan goir. Sudah jelas ini? Jelas? Terakhir. Al-Musadna bi'ada wa'kola wa'hasha. Yang dikeculikan dengan ada, kola dan hasha. Ini yang terakhir. Berkata penulis rahmahullah. Wal-Musadna bi'kola wa'ada wa'hasha. Dan yang dikeculikan dengan kola ada dan hasha. Ya juzu nasbuhu wajaruhu. Boleh nasab dan boleh jer. Paham ini kan? Jadi dua dia. Boleh nasab dan boleh apa? Jer. Jadi setiap antum dapat kola ada hasha. Maka antum boleh baca nasab setelahnya. Dan boleh juga antum baca apa? Jer. Nah contoh. Qomal qawmu kola zaydan wa zaydin. Ada amron wa amrin. Hasha bakron wa bakrin. Dipaham ini? Terus dia enggak perlu lagi antum lihat. Tamu jab, taman fi, nakis. Enggak ada lagi gitu. Pokoknya setelah kola ada hasha. Boleh berapa bacaan? Dua. Dipahami ini? Jelas ya? Nah ini untuk tahap awal langsung. Asyarhu syarah. Dekarul musanipu rahimahullah. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan. An al-musatna bahasanya al-musatna. Bi kola wa ada wa hasha. Dengan kola ada dan hasha. Ya juzu pihi wajahan. Boleh padanya dua sisi. Boleh padanya dua sisi. Ahaduhuma salah satunya. An-nasbu ala annahu ma'ulunbi. Masya Allah. Boleh antum nasab di atas dasar dia sebagai ma'ulunbi. Jadi kalau antum nasab sebagai ma'ulunbi. Boleh. Demikian itu di atas takdir kalau dia adalah fi'il. Jadi kalau antum nasab berarti kola ada hasha adalah fi'il. Pahami ini? Kalau antum nasab kan dia setelahnya sebagai ma'ulunbi. Kola ada hasha sebagai apa? Fi'il. Fi'il apa? Madi. Dipahami ini? Jadi ditakdirkan dia adalah fi'il. Madi. Mita lu contohnya. Komal qawmu kola zaydan ada amron hasha bakron. Erobuhu irobnya. Komal qawmu fi'ilun wa fa'ilun. Ya kan? Fi'il dan fa'il. Kola zaydan. Sekarang tinggal kola zaydan. Kola fi'ilun madi. Fi'il madi. Mabini di atas fatah yang disembunyikan. Karena kola ada alif kan? Di atas fatah yang disembunyikan. Fa'ilnya domir yang disembunyikan secara wajib. Kembali ke kaum. Fa'ilnya adalah domir mustatir pada kola. Disembunyikan secara wajib. Wa zaydan ma'ulun bihi mansubun. Zaydan ma'ulun bihi mansub. Iya. Wa alamatunas bihi alfathatuddahirah. Tanda nasabnya fatah yang enam. Nampak kalau ini tidak ada masalah sama sekali. Wa kada yuqalu. Wa kada yuqalu. Demikian pula dikatakan. Yuqalu fi'il majuhul. Demikian pula dikatakan. Fi'i irobi. Tapi pada iropnya. Komal kaum ada amron. Kasih sama iropnya dengan tadi. Komal kaum hasya bakron. Sama. Tinggal antum bilang. Komal kaum fi'il fail. Hasya fi'il maddi. Mabni ala. Apa? Fathah. Mokodaro. Terus. Fa'iluh domir mustatir wujuban. Bakron. Amron apa? Ma'ulun bihi mansub. Sama. Jelas ya? Jadi ini sisi pertama. Karena dia punya dua sisi. Sisi pertama antum nasob setelanya. Sisi kedua. Sisi kedua kata penulis. Wassani. Dan yang kedua. Al-jarru. Dijar. Ala an-nahusmun majurur. Di atas dasar bahwa dia itu adalah isim yang dijar. Yaitu setelanya. Wadalika ala takdirihah huruf wajarin. Demikian itu di atas takdir. Bahwasannya dia adalah huruf jer. Berarti khola ad-dahasha kadang menjadi fi'il. Kadang menjadi huruf jer. Makanya khola ad-dahasha ini juga menjadi tanda isim. Karena dia adalah siapa? Huruf jer. Paham ya? Kalau huruf jer setelanya dijar. Mita luhu contohnya. Komal qawmu khola zaydin. Wa ada amrin. Wahasha bakrin. Irobuhu irobnya. Irobnya. Komal qawmu fi'ilun wa fa'il. Jelas ya? Fi'il dan fa'il. Khola zaydin. Khola harfu jarin. Seperti antum irob min. Kalau antum jer setelanya maka antum irob itu khola seperti siapa? Min. Min antum bilang apa? Huruf jer. Penyakit jer. Ya sama ini juga huruf jer. Penyakit jer. Iya. Harfu jer. Wa zaydin isim majurur bi'kola. Sementara zaydin isim majurur dengan khola. Wa alamatu jarih il kasratu dohirotu. Tanda jernya adalah kasro yang nampak. Wa kadayu kolu fi'irobi. Demikian pula antum katakan. Demikian pula dikatakan pada irobnya. Komal qawmu ada amrin. Wa komal qawmu hasya bakrir. Sama. Jelas ini? Jelas ini? Selesai. Alhamdulillah. Ternyata mudah sekali pembahasan mustadna. Kalau buku kedua. Kalau buku pertama. Alhamdulillah. Iya. Mudah juga. Jelas ini? Jelas kan? Selesai pembahasan al-mustadna satu kali pertemuan. Kalau di buku pertama dua kali. Tidak apa-apa. Iya kan? Alhamdulillah. Selesai. Ada pertanyaan? Setelah itu kita akan masuk isim-mansu berikutnya. Ada isimlah. Ada munada. Kemudian ada maf'ul ma'ah. Dan ada maf'ul li'ajli. Sisa empat lagi. Alhamdulillah. Silahkan Mas Ibrahim. Tidaklah. Belakangnya alif Mas. Bukan fatha. Huruf akhirnya apa? Dia kan siwa. Itu isim maksur. Jadi iropnya sama dengan isim maksur. Domba mukodaro. Fatha mukodaro. Kasro mukodaro. Masih ada? Silahkan soleh. Jadi gini. Sebenarnya yang dibingung adalah bukan fa'il, bukan maf'ul umbi. Mustadna minuh itu tidak harus fa'il, tidak harus maf'ul umbi. Bebas. Kalau dia gini. Yang bisa dikeculikan itu yang bagaimana soleh? Bisa tidak saya bilang begini? Dorotu ila'ana. Bisa tidak begitu? Saya pukul kecuali saya. Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena saya cuma seorang. Tidak bisa dikeculikan. Jadi yang bisa menjadi mustadna minuh itu soleh adalah yang berbilang. Seperti wau jama'ah banyak orang. Kaum banyak orang. Jadi yang bisa menjadi seperti tadi. Madorobtu ila'zaidan. Kenapa tu tidak jadi mustadna minuhu? Paham kan? Kan madorobtu ila'zaidan. Sementara wau jama'ah bisa. Tu tidak bisa. Kenapa? Tidak berbilang. Tu itu saya. Saya itu berapa orang? Seorang namanya mustadna itu harus apa? Harus berbilang lebih dari dua orang. Baru bisa dikeculikan. Paham soalnya? Paham? Tidak, dia sebagai alat pengeculian. Cuma tidak dipersyaratkan sebelumnya harus tamu, jatah, manfi. Paham kan? Tidak ada lagi syarat itu. Tidak mungkin dia berdiri sendiri namanya alat pengeculian. Apa yang antum mau keculikan? Kalau tidak ada sebelumnya? Ada sebelumnya. Gimana caranya? Kiculi Zaid. Tiba-tiba begitu antum ngomong. Maksudnya apa? Antum bilang itu. Kiculi Zaid. Tiba-tiba datang Ropli yang bilang. Illa Zaid. Kiculi Zaid. Illa Qubzan. Kiculi Roti. Masuk. Paham kan? Sudah ini? Sudah? Alhamdulillah. Tidak ada hubungannya. Jadi itu kan hukum. Setelah goyir pastin nakiro. Setelah goyir pasti majurur. Mau nakiro, ma'arifah. Itu mahukum umum. Di luar dari koedah. Itu pasti muda penilai. Apakah saya pernah bilang kalau nakiro bertindak bisa jadi muda penilai? Tidak. Maksudnya kalau ada susunan nakiro ma'arifah pasti muda pun nilai. Saya tidak pernah bilang kalau nakiro nakiro tidak boleh muda pun nilai. Tidak ada saya bilang. Paham kan? Jadi tidak dipahami kebalikannya. Sudah? Alhamdulillah. Berarti sisa pembahasan muda ini insya Allah kita akan selesai dengan cepat. Insya Allah. Kita cukupkan. Subhanakul hamdik. Asyadu ala ilahi lantasuh.